Halo guys, kembali lagi bersama saya Hadi Anjade dari channel Balam Cubes dan di video kali ini, saya akan memberi tutorial cara setup Rubik 3x3 jadi salah satu hal yang perlu kalian tahu kalau kalian mempunyai Rubik itu adalah cara merawatnya guys yaitu dengan cara di setup jadi disini kita udah punya satu Rubik, ini adalah Rubik RS3M 2020 dan saya yakin banyak sekali yang pake Rubik ini jadi saya akan ngasih tutorial dengan Rubik ini dan disini kita sudah punya alatnya ya guys, yaitu ada obeng kita juga punya ini loop, ini loop yang lebih berat, silikon loop yang lebih berat tapi jangan khawatir, kalian bisa juga mengganti loop ini dengan gun loop itu tersedia juga di Balam Cubes dan disini udah ada loop-loop yang enteng-enteng disini kita punya CM2 loop, CM1 loop, ini yang water base terus ini ada moil loop V1 dan V2 oke guys, jadi step yang pertama adalah kita harus ngebersihin Rubiknya dulu dan ini Rubikku baru ya, jadi sebenernya gak perlu dibersihin tapi ya gak apa-apa kita bongkar aja, kita bersihin pertama kita bongkar dulu Rubiknya oke, nah setelah itu kita akan membersihkan yaitu menggunakan apa aja guys, bisa menggunakan air dan sabun, bisa menggunakan tisu dan disini bisa juga menggunakan tisu basah dan ini saya merekomendasi pakai ini kenapa? karena kalau menggunakan air sama sabun mungkin sedikit ribet dan kalau menggunakan tisu kering mungkin terkadang debunya masih susah keangkat jadi enakan pakai tisu basah jadi kita lap dulu rubiknya pakai tisu basah ya selamat menikmati kalian lap dibawah bagian sini nih dibawah H2 kadang suka ada rongga-rongga ini kalian perlu lap ya lap disitu kadang suka nempel debu pastikan semuanya kena ya guys oke, jadi semuanya sudah gue bersihin sekarang tinggal sisa center centerpiece dan corenya ya kita lap juga ini centerpiece-nya kalau sudah sekarang kita akan singkirin dulu ininya kita singkirin, kita biarin dia kering lalu kalian ambil tisu kering satu kalian taruh aja abis itu kita bakal bongkar core-nya ya dan akan kita loop karena disini misalnya kalian denger nih itu ada suara per dan itu kenapa? itu karena pernya kering jadi kita harus membeli sedikit loop disitu ya jadi saya buka semua centerpiece-nya lalu kita akan membuka semuanya ya pakai obeng kita buka semuanya kita akan membongkar core-nya ya nah disini mendingan kita copot aja satu-satu ya habis itu langsung kita lumasin aja daripada kita copot semuanya habis itu baru dilumasin semuanya mendingan satu-satu aja biar sekalian dan disini kita akan menggunakan loop yang lebih berat ini kalian bisa menggunakan gun loop kalau kalian susah nyari yang seperti ini kalian bisa beli gun loop di balong cube sama aja sebenarnya ini kita akan buka ini kita akan ambil skrup dan pernya lalu dimana dimana kita harus ngelumasinnya kita harus ngelumasinnya itu di bagian sini guys disini di atas ini lihat di kepala skrupnya disini nah kenapa disitu? karena itu begitu yang begitu kalian muter ubiknya itu dia akan bersentuhan dengan pernya dia akan bersentuhan terus dengan pernya dan dan dia akan membuat gesekan dan misalnya dia kering makanya bunyi jadi kita harus ngelumasin disitu untuk biar dia biar gak ada suara pernya lagi jadi kita loop dulu ini yang utama ya yang utama disini ya guys nanti mungkin kalian bisa nambahin sedikit di bawahnya tapi yang utama disini dulu kita kasih aja sedikit tuh tuh udah udah gue kasih dikit lihat gak dikit sih itu banyak tapi gak apa nah terus kalau udah dikasih kalian bisa nambahin sedikit di bawah sini di tengah-tengahnya itu tuh disitu kalian bisa nambahin disitu nah kalau udah balikin lagi nah terus kita lanjut ke center yang lain kalian lakukan itu di semua di semua centerpiece-nya nah kalau udah semua setelah itu kalian pasang lagi ya dipasang lagi selamat menikmati Nah setelah itu kita akan memasang rubiknya tapi enggak semuanya jadi gini kalian lihat aja jadi kita akan masang kalian seperti membuat blok seperti ini tapi sebelum kalian pasang ininya edge-nya kan misal dipasang ini jadi blok nih guys misalkan lihat nih tuh sebelum kalian ngebuat itu kalian kasih puluh emas dulu di bagian sininya setelah itu kalian kasih sedikit di edge-nya nah setelah ini sedikit ribet ya nah udah setelah kalian melakukan step ini kalian langsung pasang rubik kalian seperti normal aja tapi sisain edge terakhir karena kita akan ngasih loop lagi disitu jadi kalian pasang rubiknya seperti biasa setelah itu kita akan ngasih loop lagi dan kita akan ngasih loop lagi dan kita akan ngasih loop lagi nah ini kita kan tinggal 1 edge nih nah ini kalian kasih loop lagi disini nih kena disininya nih lihat di bagian torpedo nya ya kalian kasih terus kasih disini sedikit dan udah cukup terus kalian pasang nih nah nah terus kalian atur dulu tensi rubiknya ini kalian bisa atur sesuai preferensi kalian aja kalian sukanya tensi yang kenceng atau kendor kalian atur aja tensinya ya oh iya kalau di RS3M 2020 itu kan ada semacam ini ya spring compression system ya kalian juga bisa ngatur itu itu juga tergantung tergantung selera kalian tapi ya kalau misalnya kalian mengikuti tutorannya dengan rubik lain kalian gak perlu ngelakuin setiap ini ya jadi ini untuk yang bagi yang menggunakan RS3M 2020 atau cube cube moyu yang punya spring compression system kalian bisa atur juga terus kapan menggunakan loop yang enteng yang disini di nah kalian menggunanya sekarang begitu udah semuanya udah terpasang baru kalian kasih karena ini karena ini rubiknya lebih encer jadi lebih bagus dikasihnya terakhir terakhir biar gak terlalu kececeran jadi gak berantakan jadi kalian kasih aja di atas kalian buka rubiknya gini kasih di atas balik kasih di atas lagi ya jadi kan gue kasihnya tadi di corner ini ya putih hijau merah nah terus kalian balik jadi di kuning oran biru jadi biar kena semua lalu kalian ratain deh liatnya nah disini kalian udah bisa denger kalo rubiknya bakal beda banget suaranya juga beda feelingnya beda dan gak ada spring noise kalian bisa denger ya kalaupun misalnya masih ada spring noise itu kalian gak apa-apa itu gak masalah karena gue juga pernah walaupun udah gue loop berkali-kali kadang masih ada spring noise tapi lama-lama dia akan ilang sendiri misalnya udah ada loopnya itu mungkin loopnya karena belum tersebar makanya masih ada pereng kering tapi dengan kalian mainin kubiknya nanti loop yang ada di dalam itu akan tersebar sendiri jadi gak masalah ini enak banget ini udah ini soft banget smooth banget ya oke kita pasang ya center capnya dan itu dia proses setupnya sudah selesai mungkin awalnya rubik kalian masih masih sedikit lambat ya tapi gak masalah atau kalian misalnya merasa terlalu lambat kalian bisa nambahin yang water base tapi kalo gue pribadi gue gak terlalu suka pake ini karena efeknya tuh gak lama dan dia kayak cuman gimana ya dia gak ngebuat rubiknya smooth atau apapun dia cuman ngasih cepet doang dan itu pun gak lama jadi gue sih lebih baik gue gak pake sih tapi boleh juga dipake misalnya terlalu lambat karena akan mempermudah breakin juga jadi gak terlalu capek kalian muternya karena karena dia terlalu lambat jadi gak apa-apa kalo misalnya kalian pake yang water base juga gak masalah sebenernya oke itu dia cara setup rubik 3x3 semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga rubiknya jadi enak ya misalnya kalian ngikutin video ini misalnya kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung taro aja di kolom komentar dan ya sekian untuk video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax